Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya Yaitu menggunakan rumus IF dengan lebih dari 2 indikator ya Disini kita menggunakan 4 indikator Nah, di contoh ini kita punya daftar nilai kelas 5 Nah, disini sudah ada nama-namanya, sudah ada nilainya Nah, yang kita pakai rumus itu disini, di nilai huruf Oke, dan indikatornya sudah ada di bawah ini ya Untuk nilai lebih dari 89, dia nilai hurufnya nanti A Untuk nilai 80 sampai 89, nilainya B Untuk 70 sampai 79, nilainya C Dan untuk kurang dari 70, nilainya D Oke Sekarang kita mulai cara menggunakan rumusnya Nah, cara menggunakan rumusnya Yaitu seperti biasa kita mulai dengan sama dengan Lalu kita ketik IF Lalu kurung buka Nah, disini kita klik Disini B4 ya, yang nilai 70 Karena kita ingin menghitung Untuk indikatornya itu B4 Nah, ada disini Oke Jika B4 nilainya Lebih dari, lebih dari itu Kita jadi pakai tandanya yang ini ya Yang ini nih Jika B4 nilainya lebih dari 89 Maka itu titik koma Dia akan nilainya A Ya Ini dibacanya begitu Jika B4 nilainya lebih dari 89 Maka nilainya A Harus kalau misalnya ini kita harus pakai Tanda petik Tanda petik 2 Nah Ini Tanda titik koma yang kedua ini Jika tidak Jika tidak ya Jika Dia tuh tidak Seperti ini Tidak lebih dari 89 Jika tidak Kita Menggunakan rumus IF yang kedua IF lagi Disini kita ketik IF lagi Ya Lalu Kita Kurung buka Lagi Kurung buka yang kedua Jika tidak Maka kita Karena menggunakan rumus IF lagi Maka indikatornya harus kita ulang lagi Indikator pertama Yaitu B4 Kita klik lagi Nah ini B4 Kita klik lagi Nah ini jika B4 Nilainya Yang kedua tuh indikatornya Kita lihat lagi 80 sampai 89 Berarti Jika B4 Nilainya Lebih dari Atau sama dengan 80 Nah Itu Maka nilainya Titik koma Maka nilainya Tanda petik 2 B Nah Oke Karena disini sudah ada yang Jika dia lebih dari 89 Itu nilainya A Maka kita tidak perlu lagi disini Ketik 80 Sampai 89 Tidak perlu lagi Jadi kita disini Cukup Seperti ini saja Jadi cukup indikator yang Paling rendahnya Yaitu 80 Maka nilainya B Oke Jika tidak lagi Jika tidak lagi Ini jika tidak lagi ya Jika tidak tuh titik koma lagi Jika dia tidak Lebih dari 80 Jika dia tidak lebih dari 80 Karena disini Jika dia lebih dari 89 Dan ini jika dia Lebih besar atau Sama dengan 80 Lanjut lagi Disini kita pakai rumus if yang ketiga If Jika Urung buka lagi Sekali lagi Kita karena kita menggunakan rumus if lagi Kita ulang lagi Indikator utamanya Yaitu B4 Kita klik lagi B4 nya Jika B4 Maksudnya Jika B4 Agus ini Salah klik saya maaf Jika B4 Itu B4 ya seketikannya Jika B4 Lebih dari Lebih dari 70 Lebih dari atau sama dengan 70 Lebih dari atau sama dengan 70 Karena 70 nya juga termasuk Kalau 70 nya tidak termasuk Tidak usah pakai sama dengan Karena disini 70 nya masuk ya 70 sampai 79 ini C Jadi Maka 70 nya itu harus diketik sama dengan juga Jika Soalnya Supaya dia juga Kalau nilainya pas Pasan 70 Dia Akan Rumusnya Tetap masuk Nilainya B Oke lanjut Disini jika nilai Di B4 itu Lebih dari atau sama dengan 70 Maka nilainya C Karena ini indikator terakhir nih Jika dia kurang dari 70 Ini Jika dia kurang dari 70 Berarti nilainya D Itu berarti kita sudah tidak perlu pakai rumus lagi Karena sudah tidak ada indikator di Belakangnya lagi Jadi langsung Kita pakai Saja Jika tidak ya D Nah Perhatikan disini kurung bukanya ada berapa kali Pertama tuh Yang depan if yang pertama itu 1 If yang kedua 2 Dan if yang ketiga 3 Berarti Jadi kita Kurung tutupnya Setara dengan kurung buka yang Kita buat sebelumnya Jadi kita kurung tutupnya 3 kali 1 2 3 Nah setelah itu tinggal kita klik checklist Nah Maka disini nilainya Ahmad Itu nilainya kan 70 Nah nilai hurufnya itu dia C Ya Oke Lanjut kita tinggal di Copy rumus aja Isi otomatis Oke Nah Oke kalian jangan lupa untuk Mengketik apa yang Bapak kerjakan dalam video ini ya Oke nanti dikumpulkan awal Google Form seperti biasa Sekarang Kalau sudah selesai kita checklist Yang di atas kiri Lalu kita ubah nama dokumennya Biasanya kita daftar Daftar nilai kelas 5 aja Oke Jangan lupa sebelum Mensalin link Kalian harus mengubah detailnya terlebih dahulu Kita tekan titik 3 Lalu kita pilih detail Yang memiliki akses Kita ganti Yang tadinya dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link Oke Setelah itu baru Kita copy link Atau salin link Oke Setelah itu tinggal ditempel di Google Form Oke Demikian video Bapak hari ini Lebih kurangnya Bapak permaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.